Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian Yaitu bagaimana cara cek ongkir atau cara cek tarif pengiriman sepeda motor menggunakan kereta api guys Jadi mungkin saat ini kalian ingin mengirimkan sepeda motor kalian Kalian bisa menggunakan kereta api Dan kita akan lihat berapa sih ongkir yang harus kita bayar dari kota ke kota Nah kalian bisa cek, misalkan kalian dari Jombang ke Surabaya Berapa sih ongkir kirimnya, yuk kita lihat langsung ya guys ya Kalian bisa buka google chrome kalian Nah kebetulan disini saya menggunakan laptop atau komputer ya guys ya Kalian bisa buka google chrome di handphone juga boleh Kemudian kalian tuliskan alamat websitenya Yaitu ka-logistik.co.id guys Klik ya Jadi kalian bisa lihat Ka-logistik Ka-logistik.co.id Kemudian kalian masuk ke menu informasi guys Nah disini ada menu informasi dan cek tarif kurir ya Cek tarif kurir Kemudian kalian langsung masuk ke jenis kiriman Kalian pilih aja jenis kirimannya apa guys Disini paket atau elektronik, hewan, tanaman, sepeda Atau sepeda motor gede, sepeda motor bebek, sepeda motor laki, motor besar Nah kalian tergantung jenis sepeda motornya apa ya guys ya Nah disini mungkin yang paling umum adalah sepeda motor bebek ya Matic itu termasuk bebek guys Oke kita akan contohkan yaitu dari jombang Dari jombang kita mungkin menuju tadinya Malang ya Malang, kita coba Malang Eh kok Malang akan terlalu dekat jombang Malang ya Oke ke mana nih Madiun, Madiun, Madiun Kita coba ke Madiun ya guys ya Berat motor berapa kira-kira guys Nah mungkin 10 kg lah Berat 10 kg ya motor ya Kemudian 63 C3 Kalian masukkan kode keamanannya guys Kemudian klik cek ya guys ya Nah disini kita tinggal tunggu aja Sampai muncul harganya Nah disini harga pengiriman Sepeda motor bebek dari jombang ke Madiun Itu 472 ribu guys Nah kalian bisa pilih motor mana yang kalian ingin kirim Misalnya motor laki guys Seperti fiction segala macem ya guys ya Berapa sih apakah sama Tentu beda guys Oke Kemudian kita masukkan lagi kode keamanannya Kemudian cek guys Dari jombang ke Madiun Motor laki-laki itu 577 500 guys Nah kalian bisa cek sendiri Dari mana kota asal kalian Dan kalian ingin kirim motornya kemana ya Mungkin kalian sedang kuliah Misalkan dari tempat tinggalnya di Malang Kuliahnya kok dilalah di Solo Nah kalian bisa cek juga tarifnya disini guys Daripada mungkin kalian bawa sendiri males gitu ya Karena mungkin jauh ya dari Malang ke Solo Jauh banget Butuh waktu yang lama Tapi kalau hobinya biker sih ya Bawa aja sih motornya itu gak terlalu jauh Tapi kalau coba kita cek ya Dari Surabaya Kita coba ke Jakarta ya guys ya Kita coba ke Jakarta Kirim motor bebek guys Kita masukkan lagi ke dialamanannya Di F kemudian cek Berapa sih ongkir dari Surabaya ke Jakarta guys Yaitu 680 guys Kalau sebaliknya bagaimana Coba Jakarta ke Surabaya Berapa sih ongkirnya dari Jakarta ke Surabaya Apakah sama Oh beda guys Jadi dari Surabaya ke Jakarta Terus dari Jakarta ke Surabaya itu beda Kalau dari Jakarta ke Surabaya Itu estimasi harganya adalah 1.777.000 guys Oke guys Itu adalah cara cek tarif Ongkos kirim Pengiriman sepeda motor Menggunakan KA logistik Atau menggunakan kereta api Nanti motornya tinggal Dibawa aja ke stasiun terdekat Dimana kalian ingin Melogistikan motor kalian Oke guys Sekian video dari saya Mudah-mudahan videonya bermanfaat Jangan lupa tekan tombol like Kemudian subscribe Jangan lupa untuk komen juga Kalau ada pertanyaan Terima kasih Telah menyaksikan video ini Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh